Pemirsa, seorang begal asal Lampung berhasil diringkus jajaran unit reskim Prosek Muncar. Kesikapan petugas tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan korban dan kurang lebih dari 24 jam pelaku bisa ditangkap. Aksi penangkapan tersebut sempat mengalami kedala lantaran pelaku melawan dan akhirnya petugas memberikan timah panas di bagian kaki kanannya. Pemirsa, seorang begal asal Lampung berhasil diringkus jajaran unit reskim Prosek Muncar. Kesikapan petugas tersebut dilakukan setelah mendapatkan laporan korban dan kurang lebih dari 24 jam pelaku bisa ditangkap. Aksi penangkapan ini sempat mengalami kendala lantaran pelaku melawan dan akhirnya petugas memberikan timah panas di bagian kaki kanannya. Ya, pemirsa, inilah detik-detik proses penangkapan pelaku begal trio Rahmat Anugrah di ruang terbuka hijau kecamatan Muncar. Pelaku diringkus oleh jajaran unit reskim Prosek Muncar kurang dari 24 jam setelah mebegal seorang mahasiswi. Aksi pelaku ini tergolong sadis hingga korban yang mempertahankan harta bendanya terseret hingga 20 meter dari lokasi TKP. Kapolsek Muncar Kompol Ahmad Ali Mastugi menyampaikan bahwa pelaku diringkus setelah mendapat laporan dari seorang mahasiswi yang menjadi korban begal hingga diseret pelaku sejauh 20 meter pada Sabtu malam. Atas laporan tersebut, pihak reskim kemudian bergegas cepat melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku. Dari hasil penyelidikan tersebut, pihaknya berhasil mengidentifikasi pelaku atas nama trio Rahmat Anugrah yang merupakan warga Lampung yang berdomisili di kecamatan Muncar. Pelaku yang juga merupakan seorang residibis ini saat ditangkap berusaha melakukan perlawanan dan hendak kabur sehingga membuat petugas melakukan tidak degas dan terukur memberikan hadiah timpa panas pada bagian kakinya. Kami telah mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yaitu berupa cabret Kejadiannya yang pertama yaitu hari Rabu tanggal 28 Agustus sekitar 23.30 di Jalan Raya Tempo Ejo pelaku menarik tas daripada korban sehingga korban jatuh sampai luka kemudian kejadian kedua di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 jam 23 berdasarkan kejadian ini modusnya sama mereka narik yang kedua ini sampai terseret kurang lebih 20 meter sehingga korban juga juga. Setelah itu kami mengadakan minitikan, minitkan e-dress cream bersama kami, akhirnya ada beberapa indikasi mengarah kepada pelaku sehingga kita tidak lanjuti kemudian kita cari keberadaannya setelah itu Alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam pelaku sudah berhasil kita amatkan. Pelaku adalah residif, pernah juga masuk di Lampung alamatnya pelaku itu adalah di Lampung, Lampung Tengah yaitu Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah tetapi dia aslinya orang muncak, pernah di sana, di sana juga pernah di kemudian pada saat dilakukan penangkapan dia upaya melawan kita, melarikan diri sehingga kami lupukkan, kemudian kami bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di MAPROSSEC MUNCAR di sini sama, yaitu pencurian juga di sana kemudian dia melakukan di sini dua kali dan kita proses di sini saat ini pelaku kita amankan kita tahan di MAPROSSEC MUNCAR untuk penyudukan lebih lanjut masalah yang akan diterapkan tentunya 365 KUHP yaitu pencurian dengan kertasan yang ancaman maksimalnya 9 tahun bimbawaan kepada masyarakat tetap berhati-hati, sedikit apapun ada informasi masalah kriminalitas atau gangguan-gangguan kamtip mas lainnya segera menyampaikan ke kami pihak kepolisian biar bisa mengambil langkah antisipasi untuk selalu menjaga harkam tipmas dan menjaga keamanan masyarakat melakukan pelayanan sehingga situasi di wilayah MAPROSSEC MUNCAR selalu terkendali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku, berupa tas korban berisi handphone, dompet, uang tunai, dan sepeda motor pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pelaku bisa terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.